selamat menikmati mudah-mudahan saudara masih ingat kalau tidak silakan di pause dulu kemudian ambil soalnya yang di share secara online di share ITS nanti kita bahas satu persatu baik ya soal nomor satu saudara diminta menjelaskan mengenai reaksi oksidasi reduksi kemudian reaksi presipitasi atau pengendapan dan reaksi kalkulasi-kalkulasi di water treatment kemudian apa manfaatnya dalam pohon air dan sebutkan contohnya ya disayasakan secara garis besar nanti secara detail saudara silakan lihat di referensi yang relevan di kuliah yang saya berikan dan di pengayaan yang lain baik ya yang nomor satu A tentang reaksi oksidasi reduksi secara prinsip bahwa reaksi ini terjadi antara reduktor dan oksidator jadi reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi pada atom dalam molekul atau dalam ion yang bereaksi dan ini terjadi di air jadi contoh disana ada Fe2 plus menjadi Fe3 plus contoh reaksi ini adalah reaksi oksidasi NH4 plus atau Nnya ini berarti N4 min terus ditambah 2O2 menjadi NO3 min menjadi N6 plus ini juga reaksi oksidasi yang contoh di bawah itu ada CO2 kemudian dari reaksi kondisi asam anaerobik akan terbentuk CH4 ini adalah reaksi reduksi dari C4 plus menjadi C4 min ini contoh-contoh reaksi apa manfaatnya karena contohnya semua di molan air ini banyak manfaat yang pertama menurunkan atau menghilangkan pencembar yang bersifat redok seperti zat organik zat organik ini biasanya akan bisa dihilangkan dengan dioksidasi karena dia dioksidasi maka sebenarnya dia sendiri adalah reduktor jadi dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi sehingga zat oksidatornya akan mengalami bilangan mengalami penurunan dan oksidasi penurunan nah biasanya oksidasi zat organik ini menggunakan yang paling umum menggunakan oksidator alam O2 musgin kemudian atau penurunan CO2 seperti yang reaksi yang ketiga itu contoh ini oksidator dengan melalui reaksi asam dan anaerobik menghasilkan CH4 kalau contohnya saya kira secara prinsip manfaatnya adalah menghilangkan pencemar atau mengurangi pencemar di air dengan reaksi oksidasi maupun reduksi ini contoh-contoh saya kira cukup jelas untuk pembatasan nomor 1 kemudian pembahasan nomor 2 nomor 1B reaksi presipitasi dan pengendapan di air kadangkala ion-ion di dalam air itu bisa saling direaksikan sehingga ion-ion itu saling bereaksi membentuk pasangan berpasangan dengan ion yang sesuai nah kalau konsentrasi ion-ion itu nanti melebihi KSP maka terjadi perubahan fasa dari terlarut menjadi terendepkan menjadi padat atau solid ini reaksi presipitasi pengendapan sehingga bagaimana yang terjadi kita harus kembali ke daftar KSP misalkan NA mau diendapkan dengan sulfat misalkan NA2S4 kita cari KSP NA2S4 kemudian kita aplikasikan berapa banyak NA atau berapa banyak SU4 yang harus ditambahkan agar NA SU4 itu jumlah NA dan SU4 perkaliannya bisa menampuhi KSP ini pengendapan jadi secara prinsip kalau ion-ion itu berada di air di larutan melebihi KSP maka dia akan mengendapan atau reaksi keagulan dengan partikel molekul suspensi partikulat suspensi atau suspensi topoluit ini juga nanti membentuk fasa presipitan karena dia menggabung membentuk partikel atau kumpulan yang berat ini juga termasuk dalam presipitasi manfaatnya nanti menghilangkan ion-ion pencemar pencemar yang berbentuk ion yang terlalu di badan air yang seperti contoh menghilangkan kesadahan CAMG kemudian limba-limba dari elektroplating atau pelapisan logam seperti FE barium nikel WB dan seterusnya atau limba-limba dari oksidasi logam dari pengolahan logam dan sebagainya limba fosfor menurutkan suspensi organik dengan populasi dan lain-lain contoh dalam pengolahan kita sering menggunakan KAPUR atau alkali untuk menghilangkan kesadahan atau juga mungkin menggunakan KAPUR atau mengendapkan logam-logam secara prinsip nanti KAPUR ini akan menyediakan OH atau OH-min kalau dia sangat tinggi maka nanti beberapa logam itu akan membentuk garam hidroksida kalau jumlah logam dan OH-min yang melebihkan SP dikalikan itu nanti akan mengendap termasuk proses koopulasi flukulasi silahkan diperdalam sendiri dicari referensi yang lebih baik kemudian yang ke C itu adalah reaksi koopulasi flukulasi jadi penerapannya saya kira ini umum kalau ada partikel tersuspensi atau poluit ini nanti bisa ditangkap atau dibuat aglomerat dibuat fluk dengan menambahkan koagulan seperti alum polimer dan lain-lain nah kalau fluk itu makin besar nanti menjadi terpresitasi kadang-kadang untuk memperbesar kita harus menambahkan pengaduan lambat agar fluk-fluk yang sudah terbentuk itu menjadi berkumpul lebih besar lebih banyak sehingga lebih berat lebih mudah di mendapkan contohnya saya kira umum sudah kita bahas sering tentang alum menggunakan tawas dan ferisulfat koagulasi menggunakan tawas dan sebagainya manfaatnya menurunkan kadar tersuspensi koloid baik itu yang organik maupun yang anorganik itu saya kira tidak ada masalah tentang soal nomor satu kemudian soal nomor dua kita menerapkan tentang genetika reaksi untuk menentukan volume reaktor dan menghitung efisiensi ini ada contoh soal satu sistem atau soal di UPS suatu sistem reaktor didesain mempunyai kapasitas 1500 meter kubik per hari untuk mengolah air limbah yang mengandung polotan organik dengan konsentrasi 1000 miligram per liter COD ini limbah sangat pekat biasanya limbah makanan atau limbah industri makanan atau peterakan dan sebagainya kemudian penyisian dilakukan dengan menambahkan bahan kimia oksidator kuat jadi bisa mungkin proksida bisa dengan oksigen sangat tinggi atau misalkan dengan klor pokoknya oksidator yang kuat jahkan hasil eksperimen didapatkan bahwa radio reaksi untuk proses ini pseudo order satu atau reaksi order satu semua yang pernah saya sampaikan bahwa hampir semua reaksi di alam itu walaupun tidak tepat order satu tapi dekat dengan order satu makanya kita lebih sering menggunakan istilah pseudo order satu karena tidak pas satu dan kosantalu laju reaksinya adalah 1,68 1,68 per menit jadi kosantan harus satuan anda lihat satuannya itu sesuai dengan ordernya bila direncanakan efiansi penyisiannya pengolahan dalam 5% artinya diturunkan 85% sehingga nanti sisanya harus tinggal 15% dari 1.000 atau 150 miligram per liter COD di effluent maka tentukan waktu tinggal reaktor jika menggunakan satu unit reaktor PFR dan yang kedua menggunakan CMFR nah kalau reaktor itu dibuat seri jadi effluent dari reaktor satu dimasukkan reaktor yang sama berikutnya sehingga nanti terjadi dua kali proses baik PFR dan CMFR maka bagaimana efisiensinya secara logika yang mesti naik tapi berapa besar kenaikannya nah untuk itu kita coba menurunkan mengingat kembali memperdalam lawasan saudara di reaktor PFR atau continuous reaktor plug flow reaktor itu dianggap bahwa yang masuk duluan itu bereaksi kemudian terus berkurang berkurang karena reaksi sehingga nanti keluar duluan yang masuk belakangan dalam satu reaktor nanti akan keluar belakang dia berurutan dianggap tidak tercampur antara yang masuk dulu dengan masuk belakangan sehingga di dalam percanaan ini ini terjadi reaksi kalau digambarkan dengan skema ini ada G C yang masuk nanti di dalam satu plug itu terjadi reaksi dalam DV perubahan volume dan nanti yang keluar adalah G C min DC karena ada DC yang berkurang karena reaksi DC nah konsentrasi ini asumsinya dianggap sama pada satu kompartemen dan tiap kompartemen berbeda sehingga nanti kalau kita melakukan sampling di ujung masuk dengan di ujung keluar ini mesti berbeda makin lama akan makin berkurang reaktan-reaktan nah tetapi ada satu yang harus diketahui bahwa ini dalam neraca masa itu ada akumulasi sama dengan input dikurangi perunan karena oxidasi dikurangi output sehingga nanti kalau itu tidak keluar semua mesti ada akumulasi tapi kalau keluar semua maka akumulasi bisa dianggap nol tapi yang masuk pasti keluar yang masuk pasti keluar tidak boleh ada yang ketiga maka akumulasinya nol kalau akumulasi nol maka input sama dengan penurunan karena reaksi plus output saja jadi nanti zat itu akan hilang karena turun ketika reaksi dan sisanya akan keluar sebagai output nah di dalam persamaan otomatik yang masuk itu gij kemudian yang bereaksi adalah rdv r itu kinetika reaksi dan yang keluar adalah gxc min dc dan r r itu sama dengan kxc kalau kita lihat di kinetika reaksi order 1 nah maka nanti kalau kita jabarkan gc bisa kita corek karena ini bisa gc gdc sehingga nanti menyisakan gxdc dikurangi sama dengan min kc x dv sehingga kalau ini diintegrasi dibuat bentuk integral menjadi dc per c min k per g dv integral dv kalau disesuaikan menjadi len ct min len c0 sama dengan min kv per g dimana v per g itu adalah waktu tinggal di dalam rektor sehingga boleh diatur sebagai min kt atau work time hydraulic time atau mungkin kalau ingin mudah ya min kt nah ini kalau kita susun ulang menjadi t atau dt tt berdengan min seper k len ct per c0 ini untuk pfr sedangkan untuk cmfr itu sama saja hanya beda ini ini yang masuk itu tercampur dicampur baik yang awal maupun yang akhir dicampur dalam reaksi sehingga nanti keluar makanya menjadi complete mixed flow reaktor tetap ada yang masuk ada yang keluar tapi ini dicampur dengan di dalam reaktor dicampur sama sebenarnya di di metode metode akumulasi dalam input karena reaksi dikurangi output cuma nanti agak berbeda dct per dt kali v ini adalah akumulasi yang ada di sini gc0 itu berarti yang masuk kctv karena tidak terdata v di sana karena v-nya lengkap semua kc kali v ini adalah yang bereaksi ini r kali v gct adalah yang keluar ini kalau kita tetap ulang menjadi begini dan kalau saat steady itu akumulasinya 0 akumulasi dc per dt dianggap 0 dan v per g itu adalah sama dengan tadi tt h sama dengan t atau time hydraulic attention time nah maka nanti persamaan bisa diturunkan menjadi ini c0 per t t h k min c t dan seterusnya ini kalau diselesaikan menjadi t h sama dengan c0 min c per k kali c t ini nanti yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nah kalau penyisian 65% awalnya 1000 maka outputnya menjadi 150 pada pfr kita sedang memulai rumus tadi kt sama dengan lenceh 0 per ct sehingga tnya adalah sekian tinggal kita masukkan saja kita ketemu waktu 6 detik nah kalau waktu 6 detik sedangkan yang diolah itu 15.000 meter per hari ini kalau kita kalikan debit kalikan dengan waktu maka ketemu volume silahkan di cek barangkali saya salah dalam menghitung ini volumenya kira-kira 1,4 silahkan di koreksi nah kalau ditambah lagi 1 pfr secara seri artinya nanti keluaran dari pfr 1 dimasukkan lagi ke pfr berikutnya maka kita sama-sama mengatakan waktu reaksinya menjadi 2 kali kalau waktu reaksinya diteruskan itu sama dengan pfr diperpanjang lagi begitu kalau tadi waktunya 6 detik atau 0,097 menit maka ini menjadi 1 0,19 menit nah waktu ini masukkan lagi dan persamaan di atas maka t sama dengan lenjir 0 per ct per k nah cp nya kita cari nah c0 sudah ketahui tinggal cp nya berapa nah kita hitung ternyata cp nya menjadi 27 mali 15 ini silahkan juga di cek maka efisiensi nya kalau kita hitung ulang menjadi 97,3% baik jadi kalau 1 pfr itu bisa 85 dengan kini tk ini 2 pfr dibuat seri itu bisa 97,3% cara yang sama untuk cmfr saya kira ini silahkan di di pause dibaca pelan-pelan ini sehingga ketemu baik itu yang nomor 2 dan yang ketiga soal nomor 3 supaya ipam menggunakan bagu dengan kandungan sebagaimana nomor tabel debit pengolahan ipam 12.500 meter per hari kemudian dilakukan proses pengelunakan kesadahan atau pengolahan kesadahan tapi tujuannya menghilangkan ion Ca saja sebenarnya boleh menghilangkan semuanya soal ion Ca saja kemudian proses pengelunakan diikuti dengan proses rekabonasi tapi ini harus di cek perlu atau tidak nanti kita lihat setelah pengolahan disusikan terdapat residu kesadahan Ca sebesar 25 milik per litar jadi diturunkan dari 40 ini di soal diturunkan menjadi 25 miligram per litar sebagai Ca Co 3 nah yang ditanyakan berapa kesadahan total kesadahan karbonat dan kesadahan non-karbonat kemudian kemudian berapa kilogram bahan kimia yang dikonsumsi Ca O Na 2 Co 3 jika diperlukan dan Co 2 jika diperlukan kemudian yang terakhir berapa kilogram padatan solid yang dihasilkan reaksi pelunakan ini Co 2 plus Ca O menjadi Ca Co 3 jadi ini mengendap Ca 3 Ca 2 plus ditambah karbonat bikarbonat ditambah Ca O yang ini itu juga akan mengendap jadi Ca Co 3 anda lihat disini bahwa Ca yang ada di air kalau ditambahkan dengan Ca O itu akan menjadi sludge 2 Ca Co 3 artinya nanti double sludge sludge karena Ca yang di air dan sludge karena Ca O yang ditambahkan makanya kenapa pengolahan Ca dengan Ca O itu sludge bisa lebih banyak dibandingkan kalau pengolah dengan natrium misalkan natrium karbonat baik yang pertama kita harus menghitung dulu disana bahwa ion K Ca Mg Na itu yang menjadi penyelop kesadaran adalah Ca dan Mg atau ion yang multivalent sehingga K dan Na ini tidak termasuk ion kesadaran kalau kation yang kesadaran adalah kation karbonat dan kation apa anion maksud saya anion karbonat dan anion non-karbonat jadi ini ada CO3 dan SO4 kita lihat ini bisa kita hitung konsentrasi yang ini kemudian Ki itu muatan dari masing-masing ion kemudian Bm itu berarti Bm dari masing-masing ion ekivalen mas itu adalah masa yang ekivalen dengan 1 mol proton atau 1 mol elektron 1 mol anion sama 1 mol kation sehingga nanti kalau K tetap sama dengan Bm sendiri tapi Ca karena Ca 2 plus maka masa 1 kation karena ini 2 plus berarti 2 kation itu hanya separohnya nanti kalau ini ada 3 plus berarti dibagi 3 ini seterusnya nah kemudian ada Mek ya mol ekivalen atau mili ekivalen itu konsentrasi dibagi dengan ekivalen mas jadi ini jadi masa Mek itu miligram per liter dibagi dengan ekivalen mas nya gram per mol ekivalen jadi ketemu 0,018 2 dan seterusnya disana ini sebenarnya jumlah ekivalen proton disini jadi dengan konsentrasi 7 itu sebenarnya dia hanya 0,1 mol proton kalau jumlah CA nya 40 itu setara 2 mol proton dan seterusnya ini namanya Mek nah ini kalau dituliskan dalam sebagai CaCO3 itu tinggal dikalikan dengan BM nya Ca CO3 Mek ya ekivalen mas nya kalau Ca3 berarti kan 50 100 ini BM nya kalau karena dia 2 plus Ca nya maka nanti Mek nya ekivalen mas nya itu dibagi 2 jadi 50 ini dikalikan 50 ini kali 50 kali 50 dan seterusnya kenapa Ca2 3 karena ini sebenarnya penyetaraan artinya Ca sekian itu nanti akan butuh Ca 100 miligram per liter mg sekian itu butuh 51 miligram per liter untuk pengolahannya oke kemudian kita bentuk dalam bar di bar ini ada Ca2 plus sesuai dengan ini Mek nya ada 2 kemudian mg 0,8 akumulasikan jadi 2,82 Na itu 0,51 tambahkan lagi jadi 3,3 dan K nya 0,18 jadi ini harus diurutkan Ca Mg baru yang lain dan kentukan ini yang harus diurutkan menjadi dari yang karbonat ke yang non-karbonat yang kesadaran dan yang tidak kesadaran yang sehingga HCO3 itu 1,8 disini kemudian SU4 itu 1,4 akumulasinya jadi 3,2 Cl 0,1 sehingga kalau di total ini hampir sama 3,5 satu karena memang harus setimbang nah yang perlu saudara ketahui bahwa Ca Mg itu adalah kesadaran total kemudian ini kesadaran karbonat karena HCO3 dan kesadaran non-karbonat yang karena SU2 sehingga sampai Mg sehingga total kesadannya adalah 2,82 dari 2,82 kesadaran karena Ca itu ada 2 dan karena Mg itu 0,8 berarti dari anionnya kesadaran karbonat itu 1,8 kesadaran yang karena non-karbonat itu berarti 2,2 dikurangi 1,8 kira-kira 1 tinggal 0,81 1,01 disini baik ini 1,02 Mg baru diterima karbonat karena diolah dengan Ca yang soja saja maka kebutuhannya dicatakan nanti butuh apa saja kalau CaO digunakan untuk mengendapkan reaksi karbonat yang karbonat digunakan dengan CaO yang non-karbonat diendapkan dengan soda Na2 CO3 jadi harus kita ingat untuk mengolah kesadaran yang karbonat kita butuh CaO untuk kesadaran yang non-karbonat disini itu butuh Na2 CO3 nah karena yang diolah hanya Ca2 plus maka nanti sebagian Ca itu diolah dengan CaO yang karbonat yang non-karbonat sisanya sampai 2 ini itu diolah dengan soda tinggal kita hitung saja kalau begitu jadi Ca sama dengan jumlah Ca dengan karbonat 1,8 meg konversi Ca ke Ca konversi meg ke Ca ketemu sekian tinggal dihitung nanti sedangkan soda itu juga sama tinggal 0,2 meg kalikan dengan ek 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 cao sehingga ketemu 9,6 gram Na2 co3 per liter nah apakah kita perlu rekarbonasi karena ini sudah habis karbonnya sebenarnya tidak terlalu diperlukan kecuali nanti kalau ada sisa Ca 2 kalau ini sampai habis sebenarnya tidak perlu rekarbonasi karena hitungan ini sudah pas rekarbonasi itu diperlukan untuk kalau kita tambahkan berlebih menaikkan pH sehingga nanti perlu di rekarbonasi karena sisa dari karbonat yang ditambahkan biasanya nah kalau debit pengolahannya 12.500 kita bisa hitung maka akunan CaO sekian kalikan debit ini sudah ketemu berbagai program per hari Na2 co3 juga sama ya berapa saat yang terbentuk Ca co3 dari pengolahan saat sekometri di reaksi yang tadi 1 mol Ca akan menghasilkan 2 mol CaO ya sudah tinggal dikalikan saja ya kalikan dengan apa dikonversi ke CaCO3 ya ini CaCO3 ya betul ya jadi ini tinggal nanti ketemu berapa kilogram CaCO3 saat setiap ya sedangkan jantungkan dari pengolahan Na2 CO3 di reaksi yang tadi 1 Ca akan menghasilkan 1 CaCO3 jadi 1 berarti 1 saya kira tidak ada masalah ya tinggal kalikan dengan berapa meg selat yang dihasilkan dan kalikan 50 ya ini pas equivalennya untuk CaCO3 jadi sekian ya dalam sehari tinggal dikalikan dengan debit ya nah setelah pengolahan ya karena memang dinyatakan ada residu di sana ya sudah residunya turunkan 25 itu sekitar 0,5 max ya ini ya nah ini ya CO2 ini saya kira tidak perlu direkarbonasi karena memang digunakan untuk menjaga residu Ca2 plus disini baik kemudian soal nomor 4 ya sebuah IPAM menggunakan air sungai sebagai air bagunya ada pengolahan 100 meter kubik per hari hasil analisis turpidinya beda-beda ya kalau ketika musim hujan 1,75 musim kering 3,5 untuk menurunkan menjadi 5 musim hujan perlu 40 musim kemarau butuh 20 yang penting lagi disini ada data alkalinitas itu yang ketika musim hujan 15 musim kering kemarau 7 ya pH-nya 6,1 sampai 6,2 sedangkan butuhnya untuk ini biasanya agak tinggi pH standarnya juga 6,5 nah kalau yang diturunkan adalah kekeruhan ya kira-kira bahan kimia apa saja yang diperlukan jumlah yang dibutuhkan ini kita lihat saja dari reaksi ini alum kemudian ada CA ada alkalinitas ditambah CAO biasanya di sana kapur menjadi CA HCO3 itu menjadi CA S4 endapan ALO3 ini sebagai nanti pengendap untuk kekeruhan dan sebagainya ya jadi yang dibutuhkan ya jelas yang di reaksi ini ada alum yang kedua adalah alkali ya peningkat alkali bisa kapur bisa matrium dan sebagainya dan jumlahnya berapa nanti kita ya jadi bahan kimia yang diperlukan adalah alum atau tawas dan kapur atau sedimusias via ingresor adjustment atau penambahan alkalinitas reaksi ini jelas kebutuhan satu mol alum ini karena ini satu itu selalu butuh 3 CA HCO3 ya CACO3 itu ya CACO3 plus H2CO3 ya itu hampir sama dengan CAO sebenarnya karena CAO kalau dimasukkan air ya nanti jadinya ini ya sehingga gunanya sekalian dengan CAO yang harus disediakan jumlah alum 3 kali dari BM nya CACO3 per BM alum apa BM alum ya ini BM alum dan BM alumnya dalam satu-satu jadi jumlah alum itu pada saat musim hujan CACO3 diperlukan adalah 40mg alum ya dikalikan dengan ini 3 BM nya CACO3 dibagi dengan BM alum ini adalah jumlah CACO3 yang diperlukan jadi dihitung dari jumlah alum yang diperoleh dari chartes jenis 19,64mg CACO3 per liter saat kemarau CACO3 juga sama karena chartes nya 20 nanti kalikan dengan 3 kalikan dengan BM nya CACO3 dan dibagi dengan BM 611 BM alum ketemu sekian ini ini artinya bahwa jumlah sesuai dengan kebutuhan alkalinitas sedangkan saat alkalinitas saat air itu sudah ada alginasnya dihujan ada 15 yang dikemarau saja 7 sehingga sebenarnya ini itu jumlah total yang diperlukan dihitung dan yang ditambahkan real itu adalah jumlah total dihitung ini dikurangi dengan alkalinitas yang tersedia sehingga waktu hujan kita bisa lihat kekurangannya 19,64 dikurangi 15 jenis kemarau 19,1 kurangi 7 atau 4,64 mg CACO3 per liter saat hujan ditambahkan dan musim kemarau 2,81 mg per liter saat kemarau artinya bahwa dalam pengolah ini kita butuh musim hujan 40 mg per liter untuk alum dan CAO dikalaukan 4,64 mg per liter untuk kemarau diperlukan 20 mg per liter alum dan 2,81 mg diperlukan diperlukan kemarau untuk berapa banyak dosen diperlukan silakan saudara kalikan dengan debit pengolahan seperti contoh sebelumnya silakan saudara cek kembali hitungan saya barangkali ada yang salah sampaikan ke saya dan saya koreksi baik ini saya kira akhir dari kuliah kita semester ini semoga ada manfaat yang bisa saudara pelajari dan saudara siap dalam mengikuti evaluasi akhir semester yang akan diselenggarakan yang nanti sesuai jadwal dari departemen semoga tetap semangat dan ilmu saudara taruhkah dan ada manfaat untuk saya maupun saudara dan masa depan saudara saya mohon maaf kalau banyak hal yang tidak memuaskan saudara dalam menimba ilmu di TL semester ini mudah-mudahan kita semua dirilih Allah dan dijaga iman kita sampai akhir hayat kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati